Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Rumi Bagi yang belum subscribe, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Biar gak ketinggalan video terbaru Di video kali ini kita akan membuat kue keju yang sangat menul-menul, lembut, fluffy Rasanya nagih banget, apalagi kalau bukan Japanese Cheesecake Cara buatnya gampang, asalkan ikutin step by stepnya dengan benar Dan sekarang langsung aja kita buat sama-sama Bahan-bahannya, 160 gram cream cheese, suhu ruang 20 gram mentega atau margarin 50 ml susu cair full cream 40 gram tepung terigu protein rendah 1,4 sendok teh garam Ini di skip aja kalau kalian pakai salted butter atau margarin 1,5 sendok teh pasta vanila 4 kuning telur 4 putih telur 80 gram gula 1,4 sendok teh perasan lemon Aku gak ada, jadi aku pakai cream of tartar Langkah pertama, haluskan cream cheese Kita penyat-penyatin aja pakai spatula hingga menjadi lebih lembut Kalau udah lembut seperti ini, masukkan butter atau margarin Selanjutnya, siapkan panci atau mangkok berisi air panas yang sudah dididihkan sebelumnya Tumpangkan mangkuk berisi cream cheese dan butter Sambil kita aduk rata hingga butternya meleleh dan menyatu dengan cream cheese-nya Kalau udah menyatu seperti ini, kemudian kita tuangkan susu Aduk rata dengan whisk atau spatula Angkat mangkok dari panci Selanjutnya, masukkan garam Masukkan pasta vanila Dan masukkan tepung terigu Aduk hingga rata Kalau udah rata Masukkan kuning telur satu persatu Sambil diaduk hingga rata Semua kuning telurnya udah masuk Konsistensi adonannya menjadi seperti ini Kemudian kita sisikan sebentar Dalam wadah bersih, masukkan putih telur Mix dengan kecepatan rendah hingga muncul buih-buih seperti ini Dan selanjutnya, masukkan gula Kita masukkan gula secara bertahap yaitu 3 kali Sambil kita mix, sambil kita masukkan gulanya Kalau gulanya udah masuk semua Naikkan kecepatan mixer Mix kecepatan tinggi hingga soft pick Soft pick itu kalau diangkat hasilnya runcing tapi masih lemah Seperti jambul Bentuknya seperti ini ya Kalau kita balik ke wadahnya Hasil kocokannya juga gak akan tumpah Selanjutnya, kocokan telur ini kita ambil sedikit Kira-kira segini dulu ya Kira-kira sepertiganya Kemudian kita masukkan ke campuran cream cheese Aduk rata aja Selanjutnya, kita tambahkan lagi Ini aku tambahin segini ya teman-teman Aduk perlahan hingga tercampur rata Selanjutnya, tuangkan seluruh campuran cream cheese ke kocokan putih telur Aduk lipat atau aduk balik dengan menggunakan spatula Aduk dengan hati-hati hingga tercampur rata Kalau udah rata seperti ini, siap dituangkan ke dalam loyang Loyang sudah dialasi baking paper atau kertas baking Di atas baking papernya jangan diolesi lagi dengan margarin ya teman-teman Tuangkan adonan ke loyang Kalau adonannya udah masuk semua Ini kita gunakan pisau atau tusuk sate Kemudian kita gerakan melingkar seperti ini Dan selanjutnya, keluarkan udara besar dengan menghentakkan loyang Nah, kemudian panggang dengan teknik Oben Mary Siapkan loyang yang lebih besar Loyang yang berisi adonan kita letakkan di atasnya Masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya Ovennya ini harus sudah panas ya Nah, di sini tuangkan air panas ke loyang yang lebih besar Hingga ketebalannya kira-kira 1,5 cm Selanjutnya, panggang di suhu 150-160 derajat celcius Api atas bawah selama 20 menit Aku pakai oven fantasy dari Mito ya teman-teman Jadi ngembangnya sempurna kayak gini Setelah 20 menit, pastikan udah mengembang Seperti ini ya Selanjutnya, buka tutup oven Dan biarkan selama 5-10 detik Ini kita biarkan aja keluar dulu uap air dari water bath-nya Tutup kembali dan turunkan suhunya menjadi 100-110 derajat celcius Panggang selama 60 menit atau sampai matang Nah, ini udah terlihat udah mengembang lagi Kalau udah selesai, kalian bisa lakukan tes tusuk Untuk mengetahui kematangannya ya Teman-teman, ini udah selesai dipanggang Dan terlihat hasilnya mulus dan gak nge-crack Keluarkan dari loyang Lepaskan kertas backingnya Letakkan di cooling rack Biarkan suhunya turun Setelah itu bisa dipotong-potong Teman-teman bisa lihat ya Ini tuh bener-bener menul Kita coba guncang-guncang kayak gini Terlihat jiggly Walaupun loyang yang aku pakai tadi tuh Masih kurang tinggi ya Setelah suhunya turun Bisa dioles madu diatasnya Atau diberi taburan gula halus Selanjutnya siap dipotong Dan dinikmati Rasanya super lembut Fluffy and airy Ditambah rasa keju dari cream cheese-nya Ini enak dan nagi banget Udah siap bikin Japanese cheesecake sendiri Ini juga bisa buat jadi ide jualan juga loh Selamat mencoba Makasih banyak udah nonton Mohon maaf kalau ada salah Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati